Saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu hikmat Kita semua sudah memahami bahkan bapak ibu sesudara Setiap saatnya apalagi kalau kita orang tua Selalu memberikan nasihat kepada anak-anak kita Nah hati-hati selalu berhikmat ya Kalau orang tua raja anaknya mau pergi merantau Keluarganya satu kata yang tidak dilupakan adalah apa Bahasa poraja bilang seperti ini Ketika kita mau merantau orang tua tidak pernah berkata Yang mimalipya Tapi yang paling utama pesan orang tua Adalah kena aku milipya Kalau kamu pergi merantau Tengah dan matampu Dalam hal buangan kada minggu lalu Bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang berhikmat Kita kembali kepada pembacaan dan perenungan kita pada hari ini Semua bacaan yang disubuhkan kepada kita Mulai dari masmur pasal satu tadi Menekankan tentang bagaimana kita hidup Di dalam firman Tuhan memilih hidup Sebagai orang yang benar bukan orang fasik Dan itu artinya orang benar itu di dalam Kaca mata Tuhan Itulah orang yang berhikmat Lalu di dalam bacaan yang kedua tentang amsal pasal 31 Ayat yang ke 10 sampai dengan 31 Disini berisi tentang puji-pujian Tentang istri yang cakap Istri yang rajin yang tekun mengurus keluarganya Bahkan kalau kita baca tadi secara keseluruhan Kecantikan kemolekan dilihat dari segi fisik itu adalah Sia-sia Amsal melihat bahwa segala sesuatunya itu Kalau seseorang itu tidak hidup takut akan Allah Tidak hidup di dalam hikmat Allah Maka semuanya itu adalah sia-sia Karena itu amsal pasal yang ke 31 Bagaimana di dalam pembacaan tersebut Puji-pujian kepada sang istri oleh karena Bukan hanya cakap mengurus rumah tangganya dan lain-lain Tetapi dia adalah istri yang takut akan Tuhan Karena takut akan Tuhan Maka dia hidup bijaksana mengurus rumah tangganya Bangun pagi-pagi Segala sesuatunya dipersiapkan Dia menjadi seorang wanita yang lincah Yang gesit Mengurus segala sesuatunya Maka suaminya memuji-muji dia Tetapi bukan karena kecantikan fisiknya Tetapi kecantikan hati yang takut akan Allah Dan itulah ciri-ciri hidup orang yang berhikmat Lalu di dalam bacaan yang berikut di dalam Yakobus Kalau di dalam membangun jemaat itu merupakan Bahan utama menjadi perunungan bagi kita sekalian Bagaimana Yakobus menekankan tentang petunjuk praktis hidup dalam keseharian Sebagai anak-anak Tuhan yang harus hidup menurut hikmat Allah Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Kalau kita sudah baca Pasal-pasal sesudahnya Bagaimana Yakobus menekankan iman dan hikmat itu harus sejajar Kemudian di dalam pasal selanjutnya Bagaimana di dalamnya kita senantiasa diingatkan Supaya tidak memandang mukah Itu juga bacaan-bacaan yang kita sudah renungkan Lalu bagaimana kita memanfaatkan lidah ini secara bijaksana Supaya setiap perkataan kita itu adalah ucapan-ucapan yang berhikmat Lalu masih di dalam pasal yang berkelanjutan Kita diingatkan supaya umat Tuhan anak-anak Allah itu meminta hikmat dari atas Yakobus menekankan tentang dua hikmat Hikmat dari Allah dan hikmat dari manusia Sehingga di dalam ayat yang ke-13 dikatakan Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan Yakobus menyoroti tentang praktek kehidupan Oleh karena banyak orang menganggap dirinya berhikmat Tetapi praktek hidupnya itu sembrono Praktek hidupnya itu tidak sesuai dengan firman Allah Lalu jangan heran jemaat Tuhan dan saya ketika kita menyaksikan biasa orang itu tulis status Statusnya rohani tetapi perbuatannya roh halus Banyak anak-anak Tuhan sekarang Kalau muncul di media Kutip ayat-ayat firman Tuhan Memberikan motivasi-motivasi begini Mengengkat suatu ya Meminjam entahkah mengutip pinjam kata-kata bijak Untuk memotivasi Tetapi praktek kehidupan sehari-hari sungguh mengecewakan Dan inilah yang nyata dalam kehidupan sekarang Terkadang kita banyak mengumpar-umpar Betapa murahnya Mengucapkan kata hikmat itu Tetapi Yakobus menekankan kepada saya Seluruh jemaat Tuhan bahwa Seseorang yang menyatakan dirinya berhikmat adalah pertama Dia takut akan Tuhan Lalu yang kedua Kalau dia takut akan Tuhan hidupnya dekat dengan Allah Maka praktek hidupnya itu akan nyata Melalui tingkah laku pula hidup yang bijaksana Dia berpikir bijaksana Berkata-kata bijaksana Mengucapkan ucapan-ucapan yang menjadi berkat Lalu menggerakkan tangannya Menggerakkan seluruh tubuhnya Buah-buah pikirannya di dalam kendali Tuhan Yakobus mau memberikan Penjelasan yang tidak Susah kita pahami Dia mengajukan sebuah siapa di antara kamu Yang bijak dan berbudi Baiklah ia dengan cara hidup yang baik Menyatakan perbuatannya oleh hikmat Yang lahir dari kelemah lembutan Bapak ibu saudara dan saya Kalau kita menyatakan kita adalah orang yang berhikmat Tetapi di dalam cara hidup kita tidak lemah lembut Kita adalah orang yang kasar Kita selalu orang yang mencari keuntungan Memanfaatkan orang lain Tidak menggunakan segala talenta yang Tuhan karuniakan bagi kita Untuk kepentingan jemaat Itu untuk kepentingan dari kita Maka sesungguhnya kita adalah bukan orang-orang yang berhikmat Karena itu Yakobus menyatakan ya Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi Baiklah ia dengan cara hidup Nyatakan itu Karena apa yang kita lakukan itulah Yang merupakan jawaban bahwa kita adalah orang yang berhikmat Karena banyak orang yang menganggap diri berhikmat Karena itu tidak salah Bapak ibu saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Kalau amsal menekankan bagaimana kita mengejar hikmat Karena hikmat itu lebih berharga daripada emas dan pera Bagi manusia Terkadang kalau kita suhu itu barang yang berharga Tapi amsal melihat menilai Bahwa standar hidup seseorang Kualitas hidup seseorang itu Dinilai dari ketika dia hidup kina Seberapa hebat pun dirimu diriku Seberapa kaya pun Embel-embelnya kita manusia Kalau hidup kita tidak takut akan Allah Lalu kita tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Maka sama halnya bohong Karena itu Yaakobus menekankan Nyatakan buah hikmat itu lewat tingkah lakumu Jangan hanya dengan kata-kata Semua orang bisa berkata-kata Semua orang bisa cap dirinya sebagai orang kina Tetapi apakah dia kina dalam Tuhan? Karena itu Tuhan mau jemaat Tuhan bersama dengan saya Yaakobus memberikan petunjuk praktis sebagai kita untuk menghidupi Kehidupan ini sungguh-sungguh dalam kebenaran Allah Ya saya pernah mendengar ucapan bijak seperti ini Ya apa yang baik kita pandang baik belum tentu benar Tetapi apa yang benar menurut standar Allah itu sudah pasti baik Karena itu mari kita berupaya di dalam hidup ini Bersama-sama kita menyatakan hikmat Allah di dalam hidup kita Yaakobus menyarankan dan menasihatkan Kalau ada orang yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintanya kepada Allah Karena apa Yaakobus mau memberikan Bagi kita bahwa sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri Manusia boleh menganggap dirinya berhikmat Tetapi kalau dia tidak melekat berakar pada Tuhan sumber hikmat Maka hikmatnya itu adalah semua Hikmat yang tidak nyata Karena menurut standarnya sendiri Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Betapa penting hikmat ini kita kejar Dan menjadi standar hidup kita semua Seberapa dan sebetapa hebat pun kita Kalau kita tidak memiliki hikmat dari Allah Maka semuanya itu sia-sia Karena itu endaklah setiap kita mengejar hikmat daripada Tuhan Hikmat dari atas Asalnya dari Tuhan Bukan asalnya dari manusia Bukan yang dibangun oleh pikiran Dan keputusan kita sendiri Dalam Yaakobus menyatakan Jika kamu menaruh perasaan diri hati Dan kamu mementingkan diri sendiri Janganlah kamu memegahkan diri Dan janganlah kamu berdusta Melawan kebenaran Dalam ayat ini mau dikatakan Bapak ibu saudara untuk kita Kalau sikap cara hidup seperti ini Masih mewarnai kehidupan saya Kita sekalian Maka sesungguhnya kita Tidak hidup di dalam hikmat Allah Bapak ibu saudara Memperdengarkan firman Tuhan Hidup dalam pelayanan Kalau masih sikap Perasaan iri hati Mempentingkan diri dalam kehidupan sehari-hari Menegahkan diri Sombong Kita masih saling mendustai Satu dengan yang lain Maka kita masuk kategori Orang yang sungguh-sungguh celaka Kita bukan orang yang memiliki Hikmat daripada Allah Sekalipun kita berkuar-kuar Saya adalah orang yang berhikmat Tetapi sederhana Yaakobus menyatakan ya Kalau kamu berhikmat Bijaksana Nyatakanlah itu di dalam hidupmu Yaakobus Kembali menjelaskan lebih jauh lagi Itulah bukan itu Bukanlah hikmat yang datang dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia Dan setan Setan Jadi bisa kita membedakan Oh kalau cara hidup saya seperti ini Pikiranku masih begini Berarti Saya berada dalam posisi ini Firman Tuhan ini menegur kita semua Supaya Saya Bapak Ibu Sudara jemaat kita Boleh belajar memperbaiki diri Mungkin selama ini Kita sudah klaim Kita sudah berhikmat Tetapi Masih hikmat duniawi Nafsu kita manusia Bukan dari Allah Sebab Ya Dimana Ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Dan segala macam Perbuatan jahat Nah Karena cara-cara sikap hidup yang seperti inilah Yang terkadang ditimbulkan oleh nafsu duniawi Itulah alasan Yaakobus menekankan Bagaimana hikmat dari atas itu diterapkan di dalam jemaat Dalam persekutuan Supaya dimana setiap anak-anak Tuhan hadir Sebagai anak-anak yang memiliki hikmat dari atas Maka dia dapat membawa damai Kalau Yesus mengajarkan khutbahnya di bukit itu di dalam Matius Pasal yang kelima Dia berkata seperti ini Berbahagialah orang yang membawa damai Kalau kita tidak membawa damai Kesejahteraan bagi orang lain Sudah bisa kita nilai diri sendiri Firman Tuhan menjadi cermin bagi kita Kita berada pada posisi mana Hikmat yang kita miliki Apakah dari atas Atau hikmat dari dunia Kalau masih ada kebencian iri hati dan lain-lain seterusnya Mari jemaat Tuhan Bapak Ipsu Sudara kita memperbaiki Tidak ada kata terlambat untuk berubah Kita hidup di dalam standar Tuhan Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni Yaakobus menekankan sangat jelas Bahwa hikmat dari atas itu dari Tuhan itu adalah murni Tidak ada kepalsuan Tidak ada kemunafikan Bapak Ipsu Sudara Kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari Banyak orang hadir di tengah-tengah kehidupan itu Pura-pura membawa damai Tetapi dia adalah musuh Dia hadir di dalam persekutuan itu pura-pura baik Tetapi dia sesungguhnya Adalah musuh dalam selimut Karena ada kepentingan dan lain-lain Berpura-pura tampil menjadi malaikat Karena itu Yaakobus menekankan kepada kita semua Supaya kita menjauhkan diri dari sikap dan cara yang demikian Tetapi kita sungguh-sungguh mengejar hikmat daripada Allah Kita harus memiliki cara hidup yang berbeda Dalam masmurut pasal satu tadi sangat jelas Bagaimana kita harus hidup menjadi orang yang benar Bukan orang fasik Kemudian Yaakobus menekankan bagaimana kita harus memiliki hikmat dari atas Bukan hikmat dari dunia Kalau Rasul Paulus berkata Berubalah oleh pembaharuan budimu Atau jangan kamu sama seperti dunia Dan seterusnya Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Sangatlah jelas bagi kita bagaimana Kita diberikan pilihan ini Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Di mana kehadiran kita mampu membawa damai Di mana kita ada Membawa damai Adalah pesan penting bagi kita semua Anak-anak Tuhan Dan hanya itu bisa terjawab dan terjadi Apabila kita selalu hidup dekat dengan Allah Orang-orang yang memiliki hikmat dari atas Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh firman Tuhan di dalam hatinya Ketika firman Tuhan itu bertakta di dalam hati kita Mempengaruhi pikiran Lalu kemuliaan keluar dari mulut Seperti minggu lalu menjadi berkat Lalu kita aplikasikan Dalam seluruh kehidupan nyata Segala bentuk yang kita lakukan dalam keseharian kita Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu Susudara Di masa pandemi seperti ini Anak-anak Tuhan dirindukan hadir di setiap tempat dan keberadaan Membawa damai Membawa damai dalam bentuk kehadiran Membawa damai dalam kata-kata Memberikan damai dalam buah pikiran dan seterusnya Janganlah anak-anak Tuhan Isru menjadi pembawa konflik Kericuhan Kerusuhan Dimana kita ada Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang selalu dirindukan Ketika satu menit setengah jam Satu jam kita tidak kelihatan orang mencari kita Karena kita adalah orang-orang yang berhikmat Dimana-mana Bapak Ibu Susudara Orang Tetapi orang selalu mencari orang Kina memiliki hikmat Wariskanlah hikmat itu dimana kita ada Tetapi bagaimana kita mewariskannya Kalau kita sendiri tidak memilikinya Itu menjadi tanda tanya Bapak Ibu Susudara yang kekasih dalam Tuhan Yaakobus juga mengajarkan Kalau kamu kekurangan hikmat Minta kepada Tuhan Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita Hikmat yang murni Jangan mengandalkan kemampuan kita Otak kita Tenaga kita Kekuatan dan apapun itu Tidak seberapa Karena sumber hikmat Hanya daripada Tuhan saja Karena itu teruslah memberikan Warna kehidupan Yang sungguh-sungguh dinantikan Oleh orang lain Taburlah damai Dimana engkau berada Dikatakan di dalam pembacaan kita tadi Yaakobus adalah Dan buah yang terdiri dari kebenaran Ditaburkan dalam damai Untuk mereka yang mengadakan damai Ayat yang ke-18 Pembacaan kita Yaakobus pasal Yang ketiga Dan buah yang terdiri dari kebenaran Buah yang terdiri dari kebenaran Kebenaran Allah Bapak ibu sesudara Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita Saya meminjam kata bijak Dari orang yang bijaksana Bilang begini Selagi Tuhan memberikan engkau kesempatan Satu detik satu menit itu Manfaatkan untuk melakukan yang terbaik Karena satu detik ke depan Belum tentu jadi milikmu Untuk melakukan yang terbaik Dan saatnya sekarang jaman Tuhan Majelis gereja Kita semua Lakukan itu Hiduplah di dalam hikmat Allah Karena apa? Hikmat dari Allah itu membawa damai Membawa sukacita Membawa ketentraman Bukan hanya bagi diri kita Keluarga kita Tetapi kepada orang banyak Jadilah anak-anak Tuhan Yang sungguh-sungguh dimanapun kita berada Selalu dinantikan Karena kita hidup dalam hikmat Allah Hikmat yang dinantikan oleh semua orang Hikmat yang membawa sukacita Rok Kudus menolong kita Untuk melakukannya Sosok panutan yang berhikmat kita Panuti adalah Yesus Kristus Kita boleh baca di dalam Markus Pasal yang ke-9 tadi Cara dan sikap Yesus menghadapi para murid-muridnya Yang mencari kedudukan yang terbesar Dia bilang apa? Dengan kata bijak Barang siapa yang mau Menjadi terbesar Hendaklah Iya Tetapi dengan kata-kata bijak memberikan inspirasi Supaya rampan melok Laku anak guruna Dan begitu juga kita semua di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari Mari kita contoh Tuhan Yesus Rok Kudus menolong kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!